Tampaknya luar jadwal, itu gak tau diskusinya bagaimana, kok kemudian masuk ranahnya pidana. Nah begitu pidana, itu kita tergantung dengan dua instansi yang lain. Ada polisi, ada jasa, coba masuk administrasi, cocok gitu. Maka dorongan di bawah sebenarnya, hal-hal yang terkait dengan pidana pemilu, sebisa mungkin ditarik ke administrasi pemilu, malah menarik. Karena kuasa bunggalnya ada di bawah situ. Misalnya soal diskualifikasi calon itu kan ada di kita. Pernah kita coba untuk di Papua dan seterusnya. Meskipun maksudnya kita ya digugat dan seterusnya. Intinya kewenangan pengaturan kampanye ini. Kalau ada pihak yang melakukan kampanye luar jadwal, jalurnya itu pidana. Begitu pidana panjang. Saya orang pertama yang di-BA sama polisi, pasca gugus tugas yang menyempakati ini masuk. Saya tidak usah sebut nama partainya lah, sudah tahu semua mungkin ya. Itu di BAP kemudian di situ nggak putus. Apa yang kita diskusikan di gugus tugas, hilang semua. Saya kira komitmen antar lembaga menjadi penting menjaga kuah hinkas pemilu kita. Selamat menikmati.